Roki Gerung tengah menjadi sorotan dari publik Pasalnya, beberapa hari terakhir ini banyak penolakan pada dirinya ketika diundang berdiskusi dengan mahasiswa Roki Gerung sendiri mengapresiasi keberanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY yang telah memfasilitasi berdiskusi di lingkungan perpustakaannya Diskusi UMY bertajuk Movement Forum tersebut berlangsung dengan amat karena itu wilayah kampus Muhammadiyah yang pertama di Indonesia Menurutnya, Muhammadiyah punya tradisi untuk menjaga dirinya melalui barisan anak muda dari mulai MM dan punya kokam Roki mengatakan itu merupakan ide yang bagus karena ia berbicara di perpustakaan Muhammadiyah Ia mengeksplorasi banyak tema tanpa perlu gangguan karena orang yang berdiskusi datang dengan isi kepala Dengan demikian, menurutnya Muhammadiyah berani mengambil resiko Terlebih baginya, kampus memiliki hak untuk mendengarkan pikiran alternatif Untuk mengekspresikan baik dalam bentuk pikiran maupun demonstrasi itu aja Masa jangan bagi kekerasan, tadi ada kekerasan itu gak bagus Yang kuliah di Jogja dan tamat di Jogja, kok begini? Ini kan era reformasi ya, sudah 25 tahun reformasi Masih ada yang begini gitu loh Padahal kan kita cuma berdiskusi saja Makanya, tapi saya bilang, apapun kondisinya tidak boleh kita melakukan kekerasan Makanya saya bilang, kalau kita mau berdemokrasi, syaratnya tiga itu Jangan menyentuh fisik, jangan menyentuh properti, dan kemudian ya Jangan sampai membahayakan nyawa Jadi, fisik, nyawa, dan berapa lagi? Sepanjang itu orang mau mau gak apa-apa Tetapi ketika dia melakukan kekerasan fisik Nah, itu lain persoalan Jadi, bukan soal kena lehernya Sekarang, kalau saya bilang, kalau kena mata gimana? Dan ketika saya lagi menjelit, tiba-tiba pecahannya masuk ke mata Kan dekat sekali, di sini bisa kena Lalu, salah saya apa? Akan laporan, tindakan ke depan, Bang? Saya kesini kan di baratnya Mau berdiskusi, dan lain sebagainya Akan melaporkan gak, Pak? Tindakan ke depan, Bang? Kira-kira nanti kita akan pertimbangkan ya Karena tadi kan kita tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan Kecuali kita ada bukti, kan? Hari ini, Rocky banyak dilarang Tapi Muhammad Diyah mau mengambil resiko Menunjukkan bahwa kampus punya hak mendengarkan pikiran alternatif Sementara itu, orang yang melempar botol ke Rocky Gerung dan juga Refli Harun Sudah diketahui informasinya Ia bernama Waluyo Wasis Nugroho alias Guswal Sosok pelempar botol air minum kepada Rocky Gerung dan Refli Harun Yang merupakan dua orang tokoh nasional tersebut Dia udah masuk aja disini Tolong, tolong Yang, Pak Polisi, saya protes Karena saya dilempar dan kena leher saya Saya tidak melakukan kekerasan apapun Tolong, yang melempar ditangkap Tolong, yang melempar ditangkap Tolong, ya Pak Polisi, saya protes Karena saya dilempar dan kena leher saya Saya tidak melakukan kekerasan apapun Tolong, yang melempar ditangkap Pak Polisinya, Pak Polisinya melempar batu di ambil Barang buninya ini Itu kliknya jelas Kliknya jelas Kliknya jelas, Pak Polisi Ambil, Ambil Ambil, ya Ambil Kalau aku kita lapor ke Rocky Gerung Salah satu hal yang menjadi bagian paling menarik Yaitu Waluyo Wasis Dikabarkan pernah menjadi kader Partai Kebangkitan Nusantara Hal itu dibuktikan melalui catatan dari situs info Pemilu KPU yang dilansir di kilat.com Bahwa pria tersebut Pernah menjadi sekretaris Partai Kebangkitan Nasional Cabang Perigen Wasis saat ini Menjabat sebagai Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu Yang kerap menggelar aksi demonstrasi Salah satunya Yaitu acara diskusi yang menghadirkan Rocky Gerung dan Revli Harun di Yogyakarta Menurutnya PNIB keberatan dengan kedatangan kedua orang tersebut Lantas mengadakan aksi untuk menolak mereka Pria asal Jawa Timur itu Pernah menolak kedatangan Anis Baswidan ke daerah asalnya tersebut Pada tahun 2021, Waluyo pernah membuat heboh Karena berani melaporkan Ustadz Mahir atau Walibi Atas dukaan ujaran kebencian Bahkan tahun 2022 Waluyo tidak takut bertemu dengan kelompok PA212 Yang rencananya menggelar demo berjili-jili Selain itu soal FPI Ia juga tidak sedikit pun takut Untuk menyinggungnya Seperti tentang pos komodik yang dibangun oleh organisasi tersebut Dalam akun Instagramnya Waluyo kera membagikan aktivitas bersama rekan rekannya Dengan turun ke jalan Tak hanya itu Ia juga kera memberikan kritik kepada orang-orang Yang dinilainya hanya memencah belah bangsa Salah satunya yang paling menjadi perhatian besarnya Adalah Rekikuru Yang selalu dikritiknya habis-habisan Namun, belum lama ini Ia membuat video yang mengajak semua pihak Untuk menyambut politik dengan aman dan damai Waluyo juga memberi nasihat Kepada orang-orang yang menjaga keamanan dan persatuan bangsa Namun, hal tersebut berbanding terbalik Dengan lemparannya kepada Roky Gerung dan juga Refli Harut Hal tersebut membuat marah netizen Tiba-tiba datang sekelompok orang Mengusir saya Saya nggak boleh bicara di situ Karena dianggap bahwa Ini kota pelajar Jadi Roky Gerung itu nggak boleh bicara di kota pelajar Yang ngundang saya itu pelajar Mahasiswa Ajaik itu Dan udah Saya seperti biasa Disebut Lalu Teriak-teriak Nantang-nantangin Saya ajak diskusi Ayo, saya bilang ikut aja Dengar saya, nanti kalian protes Orang saya itu nggak mau Ngotot Ngelempar Akhirnya lempar Aku was serius Lemparannya itu Kenanya ke Refli Harut Dan itu Kena dadanya itu Jadi Saya nggak ngerti Orang marah itu Padahal prosesnya Karena di bar es krim itu Jadi diulang-ulang itu Mecah belah bangsa Anak bangsa segala macam Apa-apa Intinya itu Kemarahan itu seolah-olah Di hapalin di kepala itu Marahnya mesti begini itu Jadi Ada algoritma kemarahan Gitu kira-kira Jadi kemarahan itu Seperti diorganisi Dan buat apa ya Mereka sendiri pasang poster Ini kota beradab Ini Kenapa lempar Lempar benda Ke arah itu Kan nggak beradab Padahal saya Saya asuh mereka Dan saya Oke, anda mau tanya apa Kalau soal kemiskinan itu Saya bilang Ya, kemiskinan itu Termasuk kemiskinan kita semua Karena tidak ada kritik Terhadap rencana pembangunan Kan Gitu Jadi Sepertinya Gagal Bangsa ini Untuk menertibkan pikiran Dan Jokowi Gagal Menjadikan momentum Terakhir Periode itu Untuk mengajarkan demokrasi Jadi Saya berkali-kali Ada beberapa mungkin Saya bilang Ya, saya udah dua kali Dipersekusi oleh Angkota PDIP Bahkan Di Baris Krim itu PDIP Yusudan PDIP Jawa Barat Masih mengatakan Itu biasa aja Loh, Anda partai Anda partai itu Ada saluran Itu kalau mau protes Datang ke DPR Jadi teman-teman PDIP Juga Tolong dong Kadernya diterjibkan Dan Apa mereka gak tahu Bahwa saya itu Mengajar di Megawati Institut Untuk kader PDIP Tiga tahun Jadi Saya ngajarin demokrasi Maksudnya mereka Menganggap saya Menghina-hina Simbol-simbol negeri Loh, saya ngajarin Saya membantu PDIP Bersambung 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 Bersambung